Serangan Israel terus meluas ke wilayah lainnya. Kali ini serangan udara Israel menghantam dua kendaraan di dekat pos pemeriksaan tentara Libanon di Libanon Selatan pada hari Minggu. Aksi ini menewaskan seorang anggota Hezbollah dan melukai beberapa orang lainnya termasuk warga sipil. Serangan tersebut tampaknya merupakan bagian dari perubahan strategi Israel menuju pembunuhan yang ditargetkan di Libanon. Setelah lebih dari tiga bulan terjadi bentrogan, hampir setiap hari dengan militan Hezbollah di perbatasan dengan latar belakang perang di Gaza. Hezbollah mengumumkan salah satu anggotanya yang diidentifikasi sebagai Fadel Shard tewas dalam serangan di kota Khafra. Pejabat pertahanan sipil dan rumah sakit setempat mengatakan tujuh orang terluka termasuk dua wanita salah satunya berada dalam kondisi kritis. Video dari lokasi kejadian memperlihatkan sebuah sedan penumpang terbakar di samping sebuah truk kecil yang berhenti di tengah jalan. Adapun militan Israel tidak mengkomentari serangan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.